Intro Lalu Muhammad Zohri pecahkan rekor nas milik manusia tercepat Asia Tenggara pada kejuaran atletik Asia Dikutip dari bolasport.com, atlet lari Indonesia lalu Muhammad Zohri maju ke final lari 100 meter kejuaran atletik Asia 2019 di Doha, Qatar, Senin 22 April 2019 waktu setempat Zohri finish di posisi kedua pada babak semifinal di belakang Yoshi Hidekiryu dari Jepang dengan catatan waktu 10,15 detik Catatan waktu ini juga memecahkan rekor nasional milik Suryo Agung yaitu 10,17 detik Rekor Suryo Agung tersebut sudah bertahan selama 10 tahun sejak SEA Games Laos 2009 Alhamdulillah Zohri bisa memecahkan rekor nas karena memang sejak awal sudah menjadi harapan lalu Untuk memecahkan rekor nas Suryo Agung, kata pelatih kepala sprint PB PASI Eni Nuraini, Senin 22 April 2019 Tak berhenti di situ, lalu Muhammad Zohri mampu mempertajam catatan waktunya saat tampil pada final nomor lari 100 meter putra pada kejuaran atletik Asia 2019 Pada nomor final, Zohri mampu melesat dan mengakhiri lomba dengan catatan waktu 10,13 detik Hasil itu membuat lalu Muhammad Zohri berhak mendapatkan medali perak Medali emas sendiri menjadi milik Kiryu Yoshi Hidek dari Jepang, sedangkan perunggu diraih Wu Zikiang dari Cina Zohri memang diplot untuk hanya tampil pada nomor 100 meter pada kejuaran atletik Asia 2019 Dia sebelumnya juga diproyeksikan turun pada nomor estafet 4x100 meter Terima kasih telah menonton! selamat menikmati